Pilih Toyota Innova bensin atau diesel Yang bensin 2.0 Yang diesel 2.5 Untuk kode mesinnya Artinya bensin 2000 cc solar 2500 atau 4 sekian cc Sebenarnya untuk memilih mobil Toyota Innova bensin atau diesel Berdasarkan kebutuhan, fungsi, dan kemampuan Jadi setiap orang berbeda-beda untuk menentukan mana yang lebih baik Saya masuk ke bangku kedua Ya mobil biasa Nyaman di kelas Masih banyak yang lebih nyaman Cuman untuk saya ya cukup Kembali lagi ke topik Pilih Innova bensin atau diesel Untuk teman-teman semua Kalau budgetnya terbatas Ini fokus pada Innova lama ya Tahun 2004 sampai 2008 atau 2010 Budgetnya terbatas Bisa pilih yang bensin Harganya cukup murah Kisaran di angka mungkin 90 atau 100 atau 110 Yang tahun 2005, 2006, sampai 2007 Tipenya yang G itu Yang G itu aslinya sudah lengkap ya Kisih-kisihnya sudah sampai 2 Blowernya 2 Minimal yang G atau yang V sama lah Yang V lebih lengkap lagi fiturnya Ada beberapa tambahan Satu budget Dua kebutuhan dan fungsi Kalau kita ingin yang irit Dipakai tiap hari BBM-nya Tidak membuat kantong Cepat ini ya Cepat habis Memang solar menjadi pilihan utama Namun harganya masih cukup mahal ya Berbeda sekitar 30, 40, bahkan 50 juta Dari harga yang bensin Di tahun yang sama Itu tergantung kebutuhan Kalau memang dipakai untuk harian Operasional Kerja Tiap hari Menggunakan kendaraan ya Itu memang Disarankan menggunakan Yang solar atau diesel Karena BBM-nya cukup murah harganya Dan Perbandingannya Berbeda jauh ya Untuk bensin Satu liternya Dalam kota 6-7 Liter ya Per kilometer 6, 7, atau 8 lah Rata-rata 6-7 Tapi kalau yang diesel ini Bisa 10, 11, bahkan 12 Jadi Hampir separuh lebih ya Dan harga Harga BBM-nya Berbeda jauh Untuk yang pertama Harganya tahu sendiri Mahalnya Terus kalau yang bertalit Tidak kuat ngantrinya Seperti itu ya Ngantri sekali Untuk bertalit Ya disini Saya hanya Merekomendasikan Kalau budgetnya Terbatas Tetap yang bensin Tidak apa-apa Cuman ini Kelemahan bensin Kalau dipakai harian Operasional Memang Berat di BBM ya Bagi Orang Seperti saya ini Cukup berat Untuk di BBM Kalau untuk harian Namun kalau dipakai Mungkin seminggu sekali Atau berapa Bulan sekali Bahkan hanya untuk Jalan keluar acara Bersama keluarga Dan menjadi Mobil 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 Kedua ya Tidak dipakai Setiap hari Itu Masih Masuk ya Jadi Mungkin Big N lah Sabtu Minggu Sesekali dipakai Atau ada acara keluar kota Pakai yang bensin Itu masih masuk Tapi kalau untuk Operasional Hitung-hitungannya Sudah tidak nutup ya Apalagi kalau Dijadikan travel Atau mobil pekerja Sudah berat Untuk yang bensin Cuman harganya memang murah Lebih murah Lebih terjangkau Jadi Semua ada plus minusnya Tinggal sesuaikan Kebutuhan Keperluan Dan kemampuan Jadi Semuanya bagus Antara diesel Dan solar itu Sama-sama bagus Karena Semuanya mempunyai Alasan Masing-masing Untuk memilih Jenis tipe mesin Yang berbeda Namun dengan Mobil yang Sama ya Merk itu Toyota Innova Oke Sekian dari saya Video singkat Tentang Pilih Pilihan Pilihan Mana Antara Mesin diesel Dan Bensin Innova Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Sampai ketemu